Kecu di media sosial Mengenai pelakon Datuk Aaron Aziz Yang menerima kecaman teruk Gara-gara membelai seekor ular sawah batik Di hadapan beberapa ekor kucing Ketika membuat live di TikTok Terbaru pelakon drama Adam dan Hawa itu Tampil bersuara dan menjelaskan perkara sebenar Menerusi satu hantaran dimuat naik di Instagram miliknya Menurut Aaron, dia mengakui kesilapannya Yang membelai ular tersebut di hadapan beberapa ekor kucing Dan menjelaskan bahwa kejadian tersebut dilakukannya Ketika terlibat dalam satu sesi penggambaran Yang pertama, saya nak tunjukkan mesej ini Kepada animal Malaysia Ya, saya buat live dan silap saya kerana buat live Itu pertama kali saya berlakon dengan ular Dan mungkin saya gairah takut Aaron juga menjelaskan bahwa adanya seorang pekar haiwan Yang sentiasa mengawasi keadaan sepanjang sesi penggambaran itu dijalankan Bukan itu sahaja, Aaron memaklumkan Sudah berkali-kali bertanyakan kepada pekar Mengenai keadaan kucing Yang berada di dalam sangkar tersebut Apa yang anda tonton tak nampak dan tak tertunjuk di dalam video Adalah bila saya bertanya berkali-kali kepada pemilik ular Yang ada lesen tersebut mengenai keadaan kucing Saya kat situ pun mata saya sentiasa melihat kucing Saya sentiasa tengok gerak-geri kucing Dan sebelum kita buat babak itu pun Saya pengarah dan kru semua dah periksa Kalau kucing ada any stress symptom Kami tak akan buat babak itu Itu juga bukan ular milik saya Dan ketika kejadian ada kira-kira 11 orang yang jaga Dan awasi pergerakan kucing dan juga ular Dalam pada itu Aaron turut mendedakan Bahawa dia yang merupakan pencinta kucing Dan kini membelah 9 ekor kucing Pastinya tidak berniat untuk menzalimi mana-mana kucing Terima kasih telah menonton!